Pak Gatot, ini gimana Pak Gatot setelah pensiun nih Pak? Gimana rasanya nih Pak? Satu kata yang bisa saya sampaikan bahwa hanya syukur karena Tuhan subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah Bahwa saya selama 36 tahun sudah mengabdi kewakannya ini Dan sudah berhasil dengan kurang-kurangnya. Ini suatu kanugrah yang luar biasa Rencananya nih Pak setelah pensiun nih? Sudah menjadi warga sipil biasa nih Pak? Ya saya memasuki suatu ruangan yang baru dan seperti saya akan memberikan bahwa saya ingin mengabdi kepada keluarga, intri, anak, dan cucu yang selama ini saya pukulkan ke tugas Selain mengabdi ke keluarga tuh Pak, mengabdi ke negara Pak, gimana Pak? Karena banyak sekali dorongan, terus banyak yang mengklaim kayak ada deklarasi, deklarasi. Ini gimana nih Pak? Saya ini anak tentara, kemudian berkongsi sebagai tentara. Walaupun sudah pernah tugas, tetapi jiwa pengabdian saya akan terus tanpa kata surut. Apabila Republik ini memanggil dan rakyat mengendaki, maka saya siap mengabdi dan perubahan penggantian tugas, saya akan darah membaktikan hidup saya dengan sungguh-sungguh. Tentunya dengan semangat patah menyerah dengan penyakit-penyakit yang terbaik. Jadi kalau mengabdi kalau masalah cat pres nih Pak, gimana Pak? Saya katakan bahwa saya sekarang sipil, mempunyai hak yang sama, hak di B dan hak memilih. Sekali lagi kalau Republik ini membanggil dan rakyat pengendaki menjadi presiden, saya siap menjadi presiden. Karena itu adalah tugas bagi saya yang harus saya bertanggung jawabkan. Yang dharma bakti yang luar biasa dan pantang menyerah sampai akhir-akhir saya. Sudah ada rencana ke partai politik? Belum ada. Atau ada yang ingin meminang? Belum ada. Tapi siap ya Pak? Ya memang ketawa kan, nggak ada partai kalau siap jadi presiden. Ingat, yang menentukan presiden Republik Indonesia tahun 2019 adalah bukan salah sama. Tapi Allah SWT, kalau mengatakan kun fayakun pasti terjadi. Khususnya dengan surat Al-Irlon ke-16. Al-Quran yang mengatakan itu, bukan berarti sahur saya ya. Tapi presiden 2019 pasti Allah yang melakukan. Terakhir Pak, kalau disuruh milih capres atau jala pres, Pak? Siapapun pasti ya ingin dicang presiden. Ya, ini harus tinggi. Oke, terima kasih. Kalau mendamping, Pak. Kalau mendamping, Pak. Dia menghabiskan beliau. Itu naszych luar. Terima kasih. Terima kasih DISLAPiatisürk. Apakah kita akan membayangi orang-orang yang lebih mud emerge? Terima kasih telah menonton!